Ketika kita belajar, kita akan tahu bahwasannya ini ancaman tidak bisa memastikan. Cuman kenapa anda kok merasa dari yang diancam masuk neraka itu? Berarti memang ada kesalahan pada anda. Innalhamdulillah, nahmeduhu, wanastainuhu, wanastaghfiruhu. Wana'udhu billahi min shurur anfusina, wamin seyikati a'malina. Men yahdihid lah, falamudil lah. Waman yublil falamadil lah. Ashadu an la ilaha illallah wa hadahu, la shariqa lah. Wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasul. Qala Allah ta'ala fi al-Quran al-Kariyim, A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Ya ayuhal ladzina amanu, attaqu Allah. Hakk tukatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu, attaquu rabikumul ladzhi khalatakum min nafsi waahidah. Wakhalak minha zawajah. Wabathath minhuma rijalaan kathiraan wa nisahaan. Wa attaquu Allah al-lazhi tasālun bihi wal-arhamu. Inna Allah kāna alaykum raqibah. Ya ayuhal ladzina amanu, attaquu Allah wa kuulu qawlaan sadeida. Yuslih lakum a'amalakum. Wayagfir lakum zhunubakum. Wemen yut'i'i Allah wa rasulahu faqad fāza fawzaan arzima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadihi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa shabal umuri muhdathatuhan. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalahu wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin dan hadirat bapa ibu jama'ah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam Sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat bapa ibu jama'ah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan bahasan kita pada tema yang lalu berkaitan dengan perintah untuk mengikuti manhaj salaf. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan perintah tersebut. Dan pada pertemuan yang lalu tiga ayat telah kita sebutkan. Di antaranya yang pertama adalah surah Al-Tawbah ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya adalah orang-orang yang terdahulu. Lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan al-ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jemaah sekarang di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Pada surah Al-Tawbah tadi ayat 100. Menunjukkan bahawasanya keriduan Allah Kepada siapapun yang datang setelah generasi para sahabat Itu tergantung dengan bagaimana mereka mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dan orang-orang yang datang setelah mereka Yaitu para sahabat Kalau ingin diridui Allah subhanahu wa ta'ala Sampai kita sekarang Bukan cuma tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba' Sampai kita sekarang Ingin mendapatkan keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ikuti para sahabat radiyallahu anu'ajma'in Biihsan dengan kebaikan Di antara maknanya adalah Tidak keluar dari yang mereka yakin Yang mereka katakan Yang mereka amalkan Kebaikan di situ maknanya luar biasa luas Inilah salah satu ayat Yang menunjukkan akan Perintah kita untuk selalu mengikuti Sahabat radiyallahu anu'ajma'in Di antara faedah yang juga bisa kita ambil dari ayat ini adalah Mengikuti para sahabat dengan kebaikan Mengikuti para sahabat dengan baik Prakteknya adalah La yakunu ma'al mukhalafatilahum Tidak menyelisihi mereka Dalam perkara apa? Fil'aqaidi wal'a'amal Dalam perkara aqidah, keyakinan Dan juga amalan Perkataan, perbuatan Aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlah Yang dimaksudkan dengan mengikuti sahabat dengan kebaikan Tidak menyelisihi mereka Dalam keyakinan dan juga amalan Inilah jalil yang menunjukkan akan Perintah untuk selalu mengikuti Kemudian Ayat yang kedua Yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah Surah Al-Baqarah Ayat 137 Allah SWT berfirman Yang artinya adalah Maka jika mereka beriman kepada Apa yang kamu telah beriman kepadanya Jika mereka Yaitu orang-orang ahlul kitab Beriman seperti yang kalian sudah imani Hai para sahabat Faqadih tadau Sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk Dan jika mereka berpaling Sesungguhnya mereka berada Dalam permusuhan kepada Berlaku juga kepada kita Sebutkan pada pertemuan yang lain Perintah kepada kita Dari Allah dan Rasulnya Sudah datang Kemudian diterangkan juga Sudah kepada kita Tafsirannya Syarah hadithnya Dengan gamblang dan jelas Dari para ulama Tapi Keterangan tersebut Tidak sesuai dengan Yang kita inginkan Yang kemudian Yang kemudian membuat kita Berpaling Dari ayat itu Berpaling Dari hadith itu Padahal sudah sampai Perintah Allahnya sudah sampai Sabda Nabi Muhammadnya sudah sampai Dengan makna yang benar dan lurus Karena memang hujah harus Ditegakkan dulu Nasihat itu harus disampaikan dulu Hingga untuk kita yang menyampaikan Beban da'wah sudah kita turunkan Dari pundak Dan mereka Tidak punya alasan Nanti di hadapan Allah Kalau mereka Belum tahu Maka jadilah anda Pemberat hisap Orang-orang itu Agar mereka Tidak bisa berkilah Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ustaz Mereka kan Ya ini Ketika tidak mendengar dari kita Ketika tidak mendengar dari kita Mereka bisa beralasan dengan itu Nabi Muhammad sudah diutus 1.400 tahun 1.400an sekian tahun yang lain Kemana saja anda selama ini Ada orang Banyak orang bahkan Memilih untuk tidak belajar Karena takut tahu Memilih untuk tidak belajar Karena takut tahu Memilih untuk tidak ikut pengajian Tidak ikut majlis talim Karena nanti kalau tahu Merasa terbebani Karena tidak mampu Salah Tetap belajar Tetap nuntut ilmu Begitu nanti kita tahu Akan ilmu tertentu Mohonlah kepada Allah Insya Allah akan dimudahkan Untuk mengamalkannya Apalagi sudah sampai kepada kita Secara umum Firman Allah Sabda Nabi Muhammad Tidak bisa nanti kita Kemudian mengatakan Kepada Allah Saya tidak tahu perkara ini Dan itu Betul Ada sebagian orang nanti Yang mereka komplain Kepada Allah Karena ketidaktahuan Tidaktahuan Cuma kondisinya Tidak seperti kita Satu Orang idiot Dua Orang yang pikun Tiga Orang yang hidup di masa Fatrah Kekosongan Antara Nabi Isa Dan Nabi Muhammad Hampir 400 tahun Tidak ada Nabi dan Rasul Satunya lagi orang yang Apa ya Tuli Tuli Kalau tidak salah Orang yang idiot Kemudian orang yang pikun Orang yang hidup di masa Fatrah Iya Dan orang yang Tuli Kalau tidak salah Empat Empat golongan orang Akan komplain Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena saya tidak tahu Risalah ini Saya Budok Di antara orang yang Difable Difriendly Able Mereka berbeda Tapi bisa Itu yang paling tinggi Susahnya mengajarkan Memberikan informasi Kepada mereka Itu orang Tuli Karena informasi Tidak masuk Betapa banyak Kita dapatkan Subhanallah Orang buta Bahkan mereka Menghafal Al-Quran Kenapa Karena informasi Masuk Dan ada Kemudian Quran Brailanya Bisu Susahnya Minta ampun Sekalipun Misalnya Sekarang Sudah ada Bahasa Isyarat Maka Untuk mengajarkan Berikutnya Bahasa Isyarat Untuk Al-Fatiha Doa Ruku Sujud Zikir ini Zikir itu Susah Penerjemahnya Itu harus Betul-betul Tahu Islam Kenapa lagi Sudah masuk Bab Menerangkan Bagaimana Nanti Kalau Masbuk Salat Atau Mereka Yang Menjadi Orang Masbuk Salat Kemudian Mereka Ditepuk Dari Belakang Mereka Tahu Bagaimana Mereka Terkadang Bukan Terkadang Mereka Itu Mengandalkan Getaran Karena Enggak Dengar Yang Mereka Rasakan Itu Getaran Imam Sudah Berubah Gerakan Berarti Sudah Duduk Di antara Dua Sujud Kalau Misalnya Sujud Kan Kelihatan Sujud Bangun Lagi Itu Mereka Pakai Rasa Orang Yang Tuli Orang Yang Idiot Gimana Dia Akan Tahu Akan Risalah Dia Idiot Dia Mengatakan Disebutkan Dalam Hadith Imam Ahmad Bahwasanya Anak Anak Kecil Melempariku Dengan Kotoran Dan Aku Tidak Bisa Membalas Karena Dia Idiot Dan Orang Yang Pikun Satu Penyakit Yang Nabi Muhammad Pun Berlindung Kepada Allah Darinya Ya Allah Ya Tuhanku Aku Berlindung Kepadamu Dari Penyakit Pikun Gimana Akan Faham Loh Pikun Dan Orang Yang Hidup Di Masa Faham Kita Kan Bukan Empat Orang Ini Dimana Kita Berta Beralasan Di Hadapan Allah Subhan Wta'ala Kita Belum Tahu Perkara A, C, D Apalagi Terkadang Banyaknya Itu Sudah Sampai Ke Kita Tapi Kitanya Yang Menolak Karena Perintah Itu Bertentangan Dengan Yang Kita Inginkan Karena Larangan Itu Masih Selalu Kita Lakukan Berpaling Anda Dari Allah Subhanahu Rasulnya Berarti Anda Dalam Permusuhan Kepada Siapa Muhammad Rasulullah Sallallahu Gila Aja Anda Musuhin Nabi Muhammad Ya Kira-kira Musuhan Sama Nabi Muhammad Anda Bakal Menanggap Enggak Makhlukmu Yang Paling Mulia Sejagat Raya Anda Musuhin Anda Yang Binasah Maka Allah Akan Memelihara Kamu Dari Mereka Dan Dialah Yang Maha Mendengar Maha Mengetahui Jawazkan Alhamdulillah Di antara Faedah Yang Bisa Kita Ambil Dari Al-Baqarah 137 Ini Eh 137 Apa Berapa Satu Eh Betul Betul Dalam Ayat Surah Al-Baqarah 137 Ini Kita Mendapatkan Faedah Bahawasanya Huda Petunjuk At-Tam Sempurna Bahawasanya Petunjuk Yang Sempurna Tidak Akan Terjadi Tidak Akan Teralisasi Petunjuk Yang Sempurna Kecuali Dengan Mencontoh Menyerupai Para sahabat Radhiallahu Al-Ajma'in Dalam Iman Dan Amal Jika Mereka Ahlul Kita Beriman Seperti Yang Kamu Telah Beriman Kepadanya Allah Dan Rasulnya Para sahabat Yang Dijadikan Patokan Maka Mereka Telah Mendapatkan Petunjuk Petunjuk Yang Sempurna Tidak Akan Kita Dapatkan Kecuali Dengan Mengikuti Menyerupai Para sahabat Radhiallahu Al-Ajma'in Dalam Iman Dan Amal Kemudian Masih Masih rekab Ayat Yang ketiga Adalah Surah An-Nisa An-Nisa 115 An-Nisa 115 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Yang Artinya Adalah Dan Barang Siapa Yang Menentang Rasul Sesudah Jelas Kebenaran Baginya Firman Allah Sudah Sampai Sabda Nabi Muhammad Sudah Sampai Dengan Pemahaman Yang Benar Dan Lurus Sudah Sampai Entah Itu Nasihatnya Dari Pasangan Kita Dari Orang Tua Kita Dari Anak Kita Dari Teman Kita Sudah Sampai Dan Barang Siapa Yang Menentang Rasul Sesudah Jelas Kebenaran Baginya Dan Mengikuti Jalan Yang Bukan Jalan Orang-orang Yang Beriman Inilah Poinnya Maksudnya Adalah Para Sahabat Datang Firman Dan Sabda Ditentang Kemudian Mengikuti Jalan Bukan Jalannya Para Sahabat Bukan Man Salaf Perhatikan Hukumannya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nualihi Ma Tawalla Wanuslihi Jahannam Dua Hal Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Firmannya Maka Kami Biarkan Iyaluasa Terhadap Kesesatan Yang Telah Dikuwasainya Itu Dibiarin Anda Pengennya Syirik Selajur Anda Pengennya Bid'ah Sekalian Nualihi Ma Tawalla Kami Arahkan Kemana Dia Pengen Mau Dia Dia Mau Dan Sudah Kita Sebutkan Pada Pertemuan Yang Lalu Berkaita Dengan Penafsiran Yang Syekh Sa'adi Untuk Ayat Ini Wanuslihi Jahannam Dan Kami Akan Masukkan Iya Kedalam Neraka Jahannam Sudahlah Di Dunia Allah Biarkan Dia Dengan Kesatannya Dengan Penyimpangannya Dengan Kegoncangan Akidahnya Allah Biarin Karena Maunya Kayak Gitu Kebenaran Sudah Datang Firman Allah Sudah Datang Serda Nabi Muhammad Sudah Datang Dan Kemudian Dia Malah Memilih Jalan Bukan Petunjuknya Para Yani Salafus Sahabat Radiyallahu A'jmai Makanya Ulun Sebutkan Kemarin Dengan Istilah Bahasa Banjar Kami Selajurakan Kemana Anda Mau Ingin Lanjut Dengan Kesirikan Makin Berkreasi Dia Dengan Kesirikannya Lanjut Dengan Kebidahan Makin Inovatif Kemudian Kebidahannya Kenapa Allah Biarkan Dia Dengan Kesatan Dan Kami Masukkan Ia Kedalam Neraka Jahannam Dan Jahannam Itu Seburuk Buruk Tempat Kembali Wallahu A'lam Bisa Jamaz Khamukum Allah Disebutkan Disini Faedah Berkaitan Dengan Surah An-Nisa Itu Dalam Surah An-Nisa Tadi Ada Ancaman Ingat Ini Perlu Digaris Bawahi Karena Kita Tidak Pernah Memastikan Orang Itu Neraka Sebagaimana Kita Tidak Bisa Memastikan Orang Itu Surga Kecuali Orang Orang Tertentu Yang memang Sudah Allah Firmankan Surganya Jelas Untuknya Nabi Muhammad Telah Terangkan Jelas Untuknya Surganya Itu Kita Iman Kayak Para Sahabat Jelas Surganya Kemudian Spesifik Para Sahabat Dalam Nama-nama Yang Khusus Abu Bakar Umar Uthman Terpisah Di hadith Yang terpisah Jelas Surganya Itu Kita Yakini Tapi Di luar Itu Sesoleh Apapun Orang Sesoleh Apapun Orang Kalau Tidak Ada Firman Allah Tentangnya Sabda Nabi Muhammad Tentangnya Akan Pastinya Dia Surga Allah Kita Tidak Bisa Memastikan Yang Kita Bisa Hanyalah Pengharapan Orang Zahirnya Soleh Kita Harapkan Untuknya Surga Sama Sama Juga Sebaliknya Tidak Bisa Kita Memastikan Neraka Sekarang Mungkin Sebagian Teman Kita Di antara Kaum Muslim Melakukan Kebidahan Pastikah Mereka Masuk Neraka No Ini Harus Di garis Bawah Yang Suka Nuduh Kita Pemegang Kunci Surga Pemegang Pintu Surga Pintu Surga Itu Lagunya Gigi Tidak Ada yang Pegang Nabi Muhammad Tidak Pegang Kenapa Anda Tuduhkan Kedak Wah Ini Orang Yang Selalu Merasa Paling Benar Dan Pemegang Pintu Surga Subhanallah Nabi Muhammad Tidak Pegang Kuncinya Nabi Muhammad Datang Pintu Pintu Surga Dan Minta Dibukakan Ati Babal Jannah Fa Astaf Tihuh Aku Akan Mendatangi Pintu Surga Dan Aku Minta Bukakan Di Dalam Rakyat Aku Akan Mendatangi Pintu Pintu Surga Dan Aku Minta Dibukakan Kalau beliau Megang Kunci Ngapain Minta Dibukain Megang Kunci Sendiri Kok Nabi Muhammad Tidak Pegang Lalu Anda Tuduh Dawah Ini Orang Orang Yang Kemudian Pemegang Pintu Surga Karena Mereka Menyampaikan Kebenaran Subhanallah Ini Perlu Digarisbawahi Sekarang Anda Di atas Kebitahan Sekarang Anda Di atas Kesyirikan Tidak Bisa Kita Memastikan Anda Masuk Meraka Bayangin Tapi Ancaman Berlaku Gitu Umatku Akan Terpecah Menjadi 73 Golongan 72 Di Meraka Satu Adalah Yang Masuk Surga 72 Ini Apakah Pasti Tidak Itu Ancaman Dan Anda Jangan Merasa Bagian Dari Yang 72 Kenapa Anda Tidak Berusaha Masuk Ke Yang Satu Tetap Dengan Hawana Masuk Pertahankan Apa Yang Dia Yakini Selama Ini Tapi Dia Bagian Dari Yang 72 Akhirnya Menyalahkan Yang Satu Merasa Pembujurnya Subhanallah Kita Kalau Belajar Firman Al-Quran Al-Quran Al-Karim Sebenarnya Nabi Muhammad Islam Secara Umum Itu Mudah Difahami Betul Terkadang Ada yang Jelimet Ada yang Musingkan Tentang Perkara Ghaib Tapi Kita Punya Prinsip Berserah Diri Enak Ketika Kita Belajar Kita Akan Tahu Bahwasannya Ini Ancaman Tidak Bisa Memastikan Cuma Cuma Kenapa Anda Kok Merasa Dari Yang Diancam Masuk Neraka Itu Berarti Memang Ada Kesalahan Pada Anda Kita Kalau Belajar Firman Jelas Sabdanya Jelas Kemudian Keterangan Jelas Lumrah Kemudian Kita Meyakini Apa Yang Kita Belajari Anda Pun Ketika Menuduh Demikian Kepada Dakwah Yang Lain Merasa Pembujurnya Merasa Yang Yang Anda Yakini Sekarang Anda Ngerasa Bener Nggak Ayo Ngapain Anda Kalau Belajar Kemudian Bahkan Ustadz Nya Saja Nggak Yakin Begitu Pengajian Selesai Bapak Ibu Jamaskan Yang Saya Sampaikan Tadi Dari Awal Sampai Akhir Nggak Tahu Bener Atau Enggak Saya Cuma Menyampaikan Bagaimana Minggu Depan Nggak Hadir Lagi Pengajian Ustadz Nya Nggak Yakin Dengan Yang Dia Sampaikan Meyakini Metodanya Inilah Firman Allah Gini Cara Memahaminya Ini Sabda Nabi Muhammad Gini Cara Memahaminya Bismillah Mantap Kita Karena Itu Perkara Akhidah Lain Kemudian Berkait Dengan Perkara Khilafiyah Maka Kita Berlapang Dada Kita Saling Memaafkan Satu Sama Lain Perkara Perkara Yang Memang Itu Ranahnya Sangat Luas Boleh Kemudian Orang Beristihad Dalam Perkara Yang Memang Boleh Beristihad Di Dalam Maka Kita Berlapang Dada Lebih Kepada Fikir Atau Perkara Mu'amal Akhidah No Satu Keyakinan Itu Satu Akhidah Itu Satu Harus Sama Gimana Kemudian Kita Memaafkan Memberikan Uzur Mentolerir Kita Memuliakan Sahabat Orang Syiah Mengkafir Kannya Ini Prinsip Kalau Makna Intoleran Seperti Itu Maka Itu Harus Pertahankan Kita Tidak Toleran Dengan Orang Orang Yang Kita Memuliakan Sahabat Dia Mengkafirkan Kok Kita Memuliakan Nabi Muhammad Dia Syekhnya Imamnya Lebih Mulia Daripada Nabi Gimana Kalau Yang Dimaksudkan Dengan Intoleran Memiliki Prinsip Yang Jelas Kita Pertahankan Kalau Semuanya Kita Tolerir Runyam Agama Ini Ini Sahabat Nabi Muhammad 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 Semuanya Bebas Membuat Keyakinan Masing-masing Kalau begitu, Rasul gak usah diutus Kitab gak usah diturunkan Semua bikin akidah sendiri aja Gak ada gunanya Nabi Muhammad diutus kalau begitu Kalau semuanya sama aja, subhanallah Dan itu sudah merasuk di hati kaum muslimin Toleransinya itu berlebihan Toleransinya itu, semuanya dia tolerir Mengalihnya menyambat Kita lanjut Nah, baru kita masuk kepada Dalil perintah mengikuti iman hadsalaf Tapi dari hadith Satu ulun pilih dari hadith Kemudian satu dari perkataan seorang sahabat Kemudian satu lagi sebagai penutup Mungkin adalah perkataan seorang imam Di antaranya Imam Ahmad mungkin ya Biar cukup waktunya Oke, perhatikan jamaah sekali Alhamdulillah Bahasan baru kita hari ini Lanjutan Tentang jalil perintah mengikuti iman hadsalaf Waqala sallallahu alayhi wa sallam Dan yang lainnya Dan ini disahikan oleh Syekhah Muhammad bin Nasiruddin al-Albani Dan ini pelajarnya Ketika menyampaikan periwayatan hadith Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Itu selalu menyebutkan Pengsaihan atau penglemahannya Itu milik Syekh Muhammad bin Nasiruddin al-Albani Kata beliau Mesti para masyaih pengujinya Itu selalu bertanya Kenapa kok pakai pengsaihan Syekh al-Albani Kenapa kok pakai pendhaifan Syekh al-Albani Kan ulama' terdahulu juga Mereka melakukan hal yang sama Maka jawaban mudahnya adalah Untuk zaman kita sekarang Syekh al-Albani Dengan karyanya Irwa al-Ghalil Atau silsilah al-hadith al-sahihah Silsilah al-hadith al-daif al-mawdu'ah Itu pintu Pintu untuk merujuk kepada literatur yang lama Kita berbicara ketika beliau mengarang Belum ada google Belum ada mesin pencari Belum ada kemenin aplikasi Seperti yang ulun punya sekarang Jami' al-Qutubat tis'ah Belum ada aplikasi Ulun ketika di Madinah Sudah ada sih Sudah ada Di tahun 2000-an munculnya aplikasi Tapi harga satu CD-nya itu 500 real Gak kebeli pak 500 real Berapa itu ya Kalau hari 4 ribu 2 juta ya Akhirnya Sebagian teman-teman dari Rusia Di crack semuanya Bisa pakai Tapi nanya Syekh dulu Syekh boleh gak kita pakai aplikasi ini Kalau beli satuan 500 real Gaji cuma 800 Kata mereka Selama tidak untuk komersil Kita gandakan Kita crack Gandakan Crack Kemudian dijual Nah itu Gak boleh Kami untuk belajar Jadi di awal tahun 2000-an Sudah ada memang Kita berbicara sebelum itu Dan beliau meninggal Syekh Albani Di 2002 Kalau emak 2003 Tapi karya beliau kan Sudah selesai Kita berbicara di masa Kalau itu tidak ada mesin pencari Tidak ada begitu hanya aplikasi Karena beliau itu pintu Untuk literatur tua Kita rujuk kita beliau Beliau sebutkan Wah detail semuanya Ya Di antara para ulama hadith Dan mereka juga peneliti Imam Ibn Hibban Imam At-Tirmidhi Mereka Mengeluarkan hadith Tapi mereka Di saat yang sama Mereka peneliti Imam Hakim juga Peneliti Yang Bukhari Alhamdulillah ditanya Artinya mereka Mengeluarkan hadith Dan kemudian mereka Berikan derajat hadithnya Mereka sudah menelitinya Dan begitu banyak Di luar Bukhari Muslim Itulah yang dikerjakan Syekh Albani Karena kalau sudah Bukhari Muslim Gak perlu dibahas Yang non-Bukhari Muslim Memang yang dibahas Ini sahih gak? Ini lemah gak? Jangan-jangan ini palsu Subhanallah Jadi beliau sangat berjasa Dan tentunya Sil-silalah hadith Al-Zhaifah Yang ulun tahu itu Ketika beliau hidup Belum selesai Anak perempuannya Yang menyelesaikan Hebat Perempuan Kalau tidak salah Yang menyelesaikan Salah seluruh karya Bapaknya Syekh Al-Albani Kita lanjutkan Alhamdulillah 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 Assalamuala Yang hidup diantara kalian Setelahku Nisaya dia akan melihat Perselisihan yang banyak Maka atas kalian Berpegang tegullah kalian Dengan sunnahku Dan sunnah al-kulafa Al-Rashidin yang telah diberikan Petunjuk Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham Kalian Dalam ruayat lain disebutkan dengan gigi taring Dan jauhilah kalian Dari perkara-perkara yang baru Dalam urusan agama Diterangkan dalam hadith yang lain Bukan cuma baru Tapi dalam urusan agama Karena sesungguhnya Semua perkara yang muhdath Baru dalam urusan agama Adalah kebitahan Dan sesungguhnya Setiap bid'ah adalah sesat Dimana syahidnya Perhatikan kepada Nabi Muhammad S.A.W Kenapa ini diantara jalil Perintah untuk mengikuti iman hadith Kata Nabi Muhammad S.A.W Alaikum bisunnati Wa sunnatil khulafa Al-Rashidin al-Mahdi Berpegang tegullah kalian dengan Sunnahku dan sunnah al-kulafa Al-Rashidin setelahku Penyebutan khulafa Al-Rashidin Khusus Tapi yang dimaksudkan dengannya Sahabat secara umum Ulun ulang Penyebutan al-kulafa Al-Rashidin Secara khusus Mereka kan cuma berempat Tapi yang dimaksudkan dengan Keumuman para sahabat Perhatikan perintah Nabi Muhammad S.A.W Inilah bagian dimana kemudian Kita meyakini Bahawasanya sunnah para sahabat Bagian dari sunnah Rasulullah Apa? Kata Nabi Muhammad S.A.W Ma'adzu alaiha bin nawajid Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian Dalam makna yang lain gigi tarik Tapi hakikat Kalau kita layaknya Kalau kita misalnya sedang Menggigit satu tali Kalau misalnya tali itu kita Artikan layaknya adalah Tali Islam Sunnah Nabi Muhammad Maka gigi geraham tentunya lebih kuat Gigi tarik untuk mencabik Tapi untuk cengkraman itu gigi geraham Nabi Muhammad permisalkan seperti itu Artinya kalau misalnya Sunnah beliau dan para sahabatnya itu Laiknya tarik Pegang gigit Tapi yang jadi poin adalah Nabi Muhammad sebutkan disini Dengan domirha A'adzu alaiha Gigitlah ia Padahal Nabi Muhammad sebutkan Dua hal tadi sebelumnya Karena kalau Karena kalau mengikuti Kaedah bahasa Arab Seharusnya Sabda Nabi Muhammad A'adzu alaihima Berpeganganlah kalian Dengan keduanya Karena Nabi Muhammad sebutkan Dua hal tadi Sunnahku dan sunnah khulafah roshdi Dua hal dong Maka dalam keadaan bahasa Arab Ketika yang menyebutkan domir Kata ganti Maka A'adzu alaihima Gigitlah dua-duanya Berpegang tegulah dengan keduanya Kan dua hal tadi disebutin Tapi enggak tuh Nabi Muhammad sebutkan A'adzu alaihima Berpegang tegulah dengannya Nabi bikin satu Bukti bahwasanya Sunnah khulafah roshidin Secara umum ada para sahabat Bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan kemudian ada Yang ini Tahzir Untuk melakukan Perkara yang baru Dalam urusan agama Karena ia adalah Kebid'ahan Dan sesungguhnya Semua bid'ah adalah sesat Hadis yang kedua Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Lagi-lagi disahikan oleh Shaykh al-Albani Rahimahullah ta'ala Dari sahabat Abi Waqid Al-Laythi Radiyallahu anhu Bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda pada suatu hari Innaha Satakun Fitnah Sesungguhnya Nanti Akan terjadi fitnah Di antara maknanya Hadis yang sebelumnya Perselisihan yang begitu banyak Penyimpangan Kesyirikan Kekufuran Kefasikan Sekte ini Sekte itu Agama ini Agama ini Penyimpangan begitu banyak Itu makna fitnahnya Kemudian kata mereka Qalum fa kaifalana ya Rasulullah Au kaifanasna Kemudian mereka berkata Wahai Rasulullah Apa yang harus kami lakukan Ketika masa itu datang Dan kami menghadapinya Jawab Nabi Muhammad SAW Tarji'una ila amrikumul awwal Kembali kalian kepada Perkara yang pertama Siapa? Nabi dan para sahabat Pegangi sunnah beliau Dan para sahabat Man haj salaf Rasulullah SAW Dan para sahabatnya itu sendiri Itu juga yang kemudian Kita tahu kan Yang Nabi Muhammad Kecualikan dari 72 yang masuk neraka itu Ma'ana alaihi wa ashabi Ketika ditanya Ketika ditanya Siapa satu yang selamat itu Orang-orang yang berjalan di atas Yang aku dan para sahabatku Berjalan di atas Man haj salaf Tiga dari seorang tabi'in Dalam sebuah riwayat Dari Imam Ibn Battah Dalam kitab Ibana Berkata Uthman bin Hadir Rahimahullah Ta'ala Aku mengatakan kepada Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhu Berarti dari seorang tabi'in Dia ketemu seorang sahabat Abdullah bin Abbas Ausini Wahai sahabat yang mulia Berikan wasiat kepadaku Kemudian Ibn Abbas Radiyallahu anhu Berkata Alayka bil istiqamah Istiqamah lah kamu Firman Allah Sesungguhnya orang-orang Yang berkata Tuhan kami adalah Allah Kemudian mereka Istiqamah Begitu banyak penafsiran Di kalangan para wilayah Bahkan di para sahabat Di antaranya penafsiran Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Istiqamu ala tauhid Istiqamu ala tauhidillah Makna istiqamah itu Mentauhidkan Allah Di antara penafsiran Ulama yang lain Istiqamu ala taatillah Istiqamah itu Menjalankan ketaatan Dan di antara penafsiran Para ulama yang lain Istiqamah itu adalah Jauh dari kesyirikan Jadi siapapun di antara kita Misalnya yang bertanya Apa makna istiqamah Ambil salah satu Di antara mana tadi Atau gabungkan semua Orang yang istiqamah itu Orang yang mengesahkan Allah Orang yang istiqamah itu Yang mempersembahkan ibadahnya Hanya kepada Allah Bertaku Dan dia jauh Dari kesyirikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nasihat Ibnu Abbas Rasul radiyallahu Kepada Uthman bin Hadir Alayka bil istiqamah Istiqamah lah kamu Kan sabda Nabi Muhammad Juga kayak gitu ya Mirip ya Ada tuh Di Arba'in Nawawi Seorang sahabat berkata Rasul Berikanlah kepada aku Jangan Aku gak nanya yang lain deh Dari engkau aja Tapi berikan aku Jangan Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alayka bil istiqamah Istiqamah lah kamu Wattabi am amral awal Dan ikutilah perkara Atau urusan yang pertama Sahabat Dan juga Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa la tabtadi'ah Dan janganlah kamu berbuat Biza'ah Dalam urusan agama Tiga nasihat Jalankan ketaatan Ikuti Dalam menjalankan ketaatan ini Ikuti perkara Perintah Urusan yang pertama Maksudnya Nabi Muhammad Dan para sahabat Kalau ingin selamat Dan jangan Mengada-ada Dalam urusan Kemudian ulun akhiri Dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbar Rahimahullah ta'ala Wa qala Al-Imam Ahmad Dirawatkan oleh Imam Dalam kitab usul Iktikat ahli sunnah Kata beliau Berkata Imam Ahmad bin Hanbar Usul sunnah Prinsip-prinsip Dasar-dasar sunnah Maksud sunnah disini Maknanya Bukan sunnah Menurut definisi Ahli fikir Ahli usul Tapi ia umum Agama Ya Terkadang kata sunnah Itu untuk menerangkan Atau untuk penyebutan Syariat itu sendiri Agama itu sendiri Artinya prinsip Agama itu Kata Imam Ahmad Menurut kami Prinsip agama itu Adalah Berpegang teguh Dengan yang Nabi Muhammad s.a.w. lakukan Dan para sahabat Berpegang teguh Dengan apa Yang para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. lakukan Dan mengikuti mereka Itulah prinsip agama Imam Ahmad Imam Ahmad Latarkul bidak Dan diantara prinsip agama itu Meninggalkan kebitahan Malah bikin-bikin Secara tidak langsung Anda mengatakan Nabi Muhammad Mengkhianati risalah Ketika Anda Berkreasi pada agama ini Atau yang ada ini Anda modifikasi Anda kira Kenal pot Kendaraan ini Eh agama ini Ketika Anda Berinovasi Atau kemudian Yang ada ini Berkreasi Inovasi Bikin Atau kemudian Yang ada ini Anda modifikasi Dan ini perkataan Imam Malik Maka Anda Mengatakan Bahwasanya Nabi Muhammad Mengkhianati risalah Iya dong Berarti ketika Anda Melakukan satu amal ibadah Nabi tidak pernah lakukan Anda katakan Nabi Muhammad Belum ajarkan yang ini Berarti Anda katakan Nabi Muhammad Kata Imam Malik Mengkhianati risalah Kalau sudah Mengkhianati risalah Berarti Kata ma'asum Atau keistimewaan Kemaksuman Untuk Nabi Muhammad S.A.W. Tidak berlaku Karena diantara Kemaksuman Itu adalah Nabi Muhammad S.A.W. Menyampaikan Kebenaran Kepada semua Khalayak Tidak ada Kemudian Yang beliau Tutup-tutupi Semuanya Beliau Sampaikan Tiga bulan Kurang lebih Sebelum Beliau Meninggal Beliau Mengatakan Kepada Khalayak Bukankah Aku sudah Menyampaikan Semuanya Semua Jawab Engkau Sudah Menyampaikan Semuanya Tidak ada Yang tersisa Jadi diantara Makna Kemaksuman Itu Nabi Muhammad S.A.W. Menyampaikan Risalah Full Bukan Cuma Kemudian Dijaga Dari Pembunuhan Buka Dijaga Dari Kesalahan Buka Itu Makna Makna Yang lain Makna Kemaksuman Itu Banyak Diantaranya Menyampaikan Risalah Secara Total Kalau Anda Mengatakan Dengan Praktek Anda Anda Tidak Ngomong Tapi Dengan Praktek Anda Anda Berkreasi Pada Agama Ini Yang ada Ini Anda Modifikasi Seakan-akan Anda Mengatakan Nabi Muhammad Tidak Ajarkan Itu Seakan-akan Anda Mengatakan Nabi Muhammad Kemudian Mengkhianati Risalah Allah Berarti Beliau Tidak Maksum Subhanallah Kalah Sama Orang Syiah Kalau Begitu Yang Meyakini Kemaksuman Yaitu Para Imam Belum Lagi Kasarnya Anda Kemudian Mengatakan Nabi Muhammad S.A.W. Yaitu Menyimpan Ilmu Karena Tidak Sedikit Amalan Itu Terkadang Dari Gurunya Kemudian Gurunya Mengatakan Mimpi Dan Ini Dari Rasul Siapa Memangnya Orang Ini Dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq Siapa Memangnya Orang Ini Dibandingkan Umar Bin Khetal Hingga Nabi Muhammad Sampaikan Syariatnya Ke orang Ini Di tahun 1400 S.A.W. Di Mimpinya Siapa Memangnya Dia Kata Nabi Muhammad Seluruh Iman Umat Manusia Dikumpulkan Tidak Pernah Mengalahkan Iman Abu Bakar As-Siddiq Siapa Orang Ini Di tahun 1400 Mengatakan Saya Bermimpi Bertemu Rasulullah Dan Rasulullah Menyarankan Amal Ini Subhanallah Jadi Nabi Muhammad Menyimpan Satu syariat Dari Allah Untuk Semua Kita Dan Hanya Ulama Itu Yang Dapat Bahaya Anda Kira Ringan Bid'ah Itu Tuduhan Demi Tuduhan Anda Layangkan Pada Rasulullah Anda Tidak Ngerasa Dengan Semua Kalau Misalnya Pernah Hadir Pengajian Syekh Ali Hassan Di Majdi Kata Beliau Semua Daya Upaya Kita Kerahkan Untuk Menjalankan Perintah Yang Sudah Jelas Adanya Tidak Bisa Maksimal Kita Maksimal Pun Misalnya Kemudian Anda Ingin Memaksimalkan Yang Sunnah Pun Tidak Mampu Itu Yang Jelas Ada Perintah Wajib Yang Ada Kemudian Contohnya Sunnah Tidak Bisa Kita Sempulah Kan Pada Pertemuan Allah Sudah Contohkan Juga Dalam Satu Bulan Dalam Satu Bulan Apakah Kemudian Salat Sunnah Rawatib Yang Sehari 12 Rokat Itu Kita Bisa Sempurna Kadang Bolong Sedikit Mungkin Yang Bisa Sempurna Dua Sebelum Zuhur Dua Sebelum Subuh Empat Sebelum Zuhur Dua Selah Selah Isya Boro Yang Wajib Saya Mas Buk Gimana Mas Buk Nya Imam Sudah Tahiat Hendak Salam Gimana Ini Yang Jelas Wajib Kita Keteteran Anda Kemudian Ingin Maksimalkan Dengan Yang Sunnah Itu Baru Solat Sunnah Rawatib Belum Kemudian Solat Shuruk Belum Kemudian Solat Dua Belum Kemudian Solat Setelah Wudu Belum Kemudian Solat Antara Adhan Dan Iqamah Solat Lahajud Witir Belum Baru Solat Sunnah Rawatib Ini Baru Solat Kita Belum Bahas Puasa Belum Bahas Zakat Dan Sedekah Belum Bahas Saji Umrah Baru Solat Kita Keteteran Semua Daya Upaya Kita Kerahkan Dan Padahal Dia Cuman Lima Waktu Kalau Kita Gabung Lima Waktu Itu Sekhusyuk Kita Solat 17 Rokat Itu Gak Sampai Satu Jam Coba Sampai Sampai Satu Jam Satu Jam Dari 24 Jam Waktu Kita Itu Kita Keteteran Subhanallah Lalu Kemudian Anda Berkreasi Pada Agama Ini Kemudian Yang Ada Ini Anda Modifikasi Subhanallah Yang Jelas Perintahnya Saja Jelas Contohnya Saja Belum Maksimal Kita Lakukan Zikir Dan Doa Misalnya Dari Kita Bangun Tidur Sampai Jam 6 Atau Jam 7 Aja Itu Minimal Ada 10 Sudah Kita Melakukannya Belum Bangun Tidur Doa Sebelum Masuk WC Doa Keluar Doa Ngaca Doa Pake Baju Doa Sebelum Wudu Doa Selah Wudu Doa Kemudian Keluar Rumah Doa Kemudian Jalan Masjid Masjid Keluar Masjid Doa Ajaran Nabi Muhammad Baru Sampai Jam 6 12 Zikir Dan Doa Sudahkah Kita Menjalankan Enggak Kadang-kadang Lupa Keluar Rumah Lupa Doa Pake Baju Lupa Doa Ngaca Lupa Doa Ya Subhanallah Semua Daya Upaya Kita Kerahkan Yang ada Ini Saja Sudah Ya Ini Tidak Bisa Kita Maksimalkan Lalu Kemudian Orang Berkreasi Bung malaman Kemudian Beribadahnya Dikuburan Oh Bung malaman Beribadahnya Dikuburan Subuh Gurim Kenapa Karena Sampai Malam Ya Anda Tidur Jam 12 Saja Bangun Jam 5 Itu Susah Apalagi Anda Tidur Jam 1 Apalagi Jam 2 Ingin Bangun Jam 5 Mustahil Karena Minimal Mata Ini Dan Tubuh Ini Minimal Dia Perlu 6 Jam Di Istirahatkan Maka Jam 9 Tepat Jam 10 Tidur Tidur Itu Jam Empat Anda Seger Anda Paksain Pengen Mer-mer-mer-mer lagi Tidur Karena Karena Sudah Sudah Cukup Mata Anda Mata Sudah Cukup Tubuh Sudah Cukup Ayo Ajar Karena Batas Minimanya Sudah Dihadapatkan Ini Bekuburankah Atau Begendangannya Kau Apai jam 1 Apai jam 2 Subuh Mustahil Bangun Mustahil Wallahu A'lam Bisa Oke Kata Beliau Prinsip Sunnah Menurut Kami Agama Berpegang Teguh Dengan Apa Yang Para Sahabat Yang Lakukan Katakan Dan Mengikuti Mereka Meninggalkan Kebitahan Dan Semabitah Adalah Kesesatan Wallahu A'lam Bisa Ini Yang Disalun Sampaikan Mudah Bermanfaat Salat Al-Nakhla Fulam Mudah Kajian Kita Diberkaya Allah Subhanahu Amin Saya Ambil Dua Pertanyaan Biar Kepas Ini Lebih Tepatnya Pertanyaan Tadi Pagi Kajian Tadi Pagi Gak Apa Karena Yang Kajian Sekarang Gak Ada Pertanyaan Mas Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah Termasuk Menyelisihi Akidah Hukum Law Of Attraction Um Dia Terangkan Alhamdulillah Maknanya Apa Kalau Enggak Saya Buka Google Dulu Alhamdulillah Ada Koneksi Di Sini Mantap Dimana Kadang Beberapa Orang Meyakini Apa Yang Diucapkan Itu Akan Menjadi Kenyataan Akan Menjadi Kenyataannya Dicetak Tebal Sama Dia Berarti Sebelumnya Ada Bintang Dan Bintang Jadi Diantara Makna Hukum Law Tulisannya Law Law Bacanya Andi Law Bukan Andi Law Law Of Attraction Dimana Kadang Beberapa Orang Meyakini Apa Yang Diucapkan Itu Akan Menjadi Kenyataan Jadi Kalau Mau Mewujudkan Kenyataan Dalam Pikiran Seringlah Memvisualisasikan Impian Itu Kayak Nulis Lis Impian Mengucapin Saya Akan Sukses Saya Akan Punya Ini Punya Itu Di Umur Sekian Dan Sekian Sia Jangan Sekarang Rahimah Allah Kita Berkaitan Dengan Urusan Duniawi Tentunya Kita Merencanakan Banyak Hal Ya Kita Merencanakan Menyangkan Dan Kemudian Kita Melakukan Sebab-sebab Agar Kemudian Rencana Tersebut Terjadi Lebih Kepada Perencanaan Dan Berbaik Sangka Tapi Apakah Kemudian Selalu Yang Kita Rencanakan Kemudian Mesti Terjadi Enggak Tapi Kita Manusia Kita Punya Pilihan Kita Punya Keinginan Punya Kemauan Maka Lakukan Sebab-sebabnya Sebab-sebab Kesuksesan Lakukan Sebab-sebab Agar Terindar Dari Kemotorotan Lakukan Kita Hanya Bisa Melakukan Sebab Merencanakan Dan kita Melakukan Sebab Dan itu Bagian Dari Takdir Berkaitan Yang disampaikan Disini Banyak Hal Yang Dienginkan Minta Saja Kepada Allah Kepada Allah Yang Maha Kaya Tugas Anda Di Dunia Mencari Sebab Agar Anda Mendapatkannya Agar Rizki Itu Datang Agar Rizki Itu Anda Mudah Meraihnya Di masjid Ini Saya Bahas Tiga Cara Menghas Rizki Allah Satu Takwa Anda Kalau Bikin Lisp Pengen Itu Tung Sekian Pengen Itu Enggak Pernah Salat Mustahil Anda Dapatkan Karena Yang Ngasih Semuanya Allah Dan Anda Tidak Nyambah Allah Tidak Nyambung Perangkap Tepang Beda Mereka Allah Berikan Bahkan Olimpahkan Pada Mereka Rizki Dunia Supaya Makin Lupa Kepada Allah Beda Ingin Ini Ingin Itu Boleh Lakukan Sebabnya Tapi Mungkin Kita Dapatkan Mungkin Juga Tidak Kita Hanya Mencari Sebab Sebab Kesembuhan Sekarang Kita Sedang Menghadapinya Sebab Terhindar Dari Kemotorotan Sekarang Sedang Menghadapinya Kalau Pian Semuanya Pakai Masker Sebenarnya Basicnya Ulun Tanpa Masker Tidak Bapa Tapi Bisa Jamin Kemudian Munceratan Ulun Tidak Covidnya Makanya Kita Sama Sama Pakai Kalaupun Ada Ulun Telat Sendiri Minggu Depan Libur Kita Mudah Tidak Kan Saya sudah Vaksin Dan Tidak Tetap Jaga Protokol Subhanallah Kita Hanya Bisa Melakukan Sebab Kita Cari Sebab Keselamatan Kita Hindari Sebab Kemotorotan Sebab Sebab Datangnya Rizki Allah Takwa Jalin Silaturrahim Dan Yang Paling Utama Kerja Pengen Ini Pengen Itu Tidak Kerja Tidak Tidak Bisa Kerja Tidak Kurir Narkoba Waduh Supaya Lakas Mendapatkan Yang Diinginkan Berdo'alah Dan Kemudian Rahilah No Problem Tapi Mintalah Kepada Allah Yang Maha Memiliki Segalanya Allah Sebutkan Dalam Hadith Kudsinya Semua Hambaku Jin Dan Manusia Dari Awal Sampai Akhir Kata Allah Berkumpul Di Situ Tempat Mereka Semuanya Memohon Kepadaku Satu Permohonan Saya Akan Kabulkan Semuanya Dan Tidak Mengorengi Sedikit Pun Dari Kerajaan Dan Kepemilikanku Dan Kekayaanku Tidak Kurang Sama Seperti Jika Kalian Masukkan Jarum Kelautan Kalian Ambil Lagi Air Laut Tidak Pernah Berkurang Kayak Gitu Kekayaan Aku Hal itu Kutsi Nomor 24 Kalau Tidak Allah Berfirman Allah Maha Kaya Kenapa Kemudian Kita Lupa Akan Hal Itu Siapa Yang Namanya Diantara Abdul Ghani Ada Nggak Namanya Abdul Ghani Makna Itu Al Ghani Maha Kaya Dan Tadi Salah Satu Contoh Bagaimana Allah Menggambarkan Kekayaannya Kamu Minta Semua Saya Kasih Dan Tidak Berkurang Sedikit Pun Dari Kekayaanku Sama Seperti Kalau Kalian Masukkan Jaram Kelautan Kalian Ambil Lagi Air Laut Tidak Berkurang Kayak Gitu Kekayaanku Lalu Kita Nguruh Kayak Nggak Ada Solusi Kayak Nemento Kita Hamba Dari Tuhan Yang Maha Kaya Berkaitan Dengan Misalnya Kita Begitu Banyak Mendapatkan Kezaliman Terhadap Pemerintah Misalnya Nabi Muhammad Sudah Berikan Wajangannya Untuk Kita Pegangi Ini Sebagai Prinsip Karena Ini Sabda Nabi Muhammad Tunaikan Saja Kewajiban Kalian Kepada Mereka Taati Dalam Ketaatan Kepada Allah Pemerintah Waliul Amur Tunaikan Saja Kewajiban Kalian Kepada Mereka Dan Mintalah Hak Kalian Kepada Allah Mereka Nggak Ngasih Bobat Ngalih Ya Kalau Bobat Ngalih Jalanan Belum Dibujuri Aduh Ngeluh Jadinya Saya Nih Kesini Aja Kan Repot Baru Sekarang Nyamannya Malah Kintan Ilmu Dua Berapa Tuh Dua Tahun Dua Tahun Itu Ulun Ulun Pernah Ngeluh Kayak Gini Gitu Ya Tapi Kemudian Ada Orang PU Yang Hadir Dan Kemudian Istrinya Yang Waktu Itu Nanya Ulun Yang Maksud Jembatan Dimana Jadi Jembatan Paling Lebarnya Itu Ya 6 6 Meter Kali Dua Atau Tiga Panjang Lebarnya Tiga Kali Enam Dirusak Yang Ada Kemudian Kita Sebagai Ya Penduduk Disitu Dikasih Jalan Alternatif Pakai Ya Galam Dimana Kalau sudah Pakai Galam Mobil Gak bisa Lewat Pakai Sebeda Motor Kalau pakai Mobil Muter Dulu Ulun Kira Sebulan Dua Bulan Setahun Nabi Gak Dikerjain Dan Kenapa Diancur Mending Uangnya Ada Dulu Saya Gak Tahu Mekanismenya Di Dinas Saya Gak Tahu Tapi Jangan Seperti Itu Ulun Ngeluh Waktu Dimacin Masyafi Karena Itu Jalan Ke Rumah Ulun Di Tetah Belayu Yang Ada Di Begitu Selesai Pengajian Itu Ada Seorang Akhwan Yang Semuanya Kerja Di PU Yang Dimana Yang Maksud Yang Tiga Buting Para Kwadah Kami Nih Pang Bu Besoknya Langsung Dikerjakan Tapi Subhanallah Kita Memohon Pada Mereka Gak Dikasih Jembatan Lama Baru Dibuka Sampai Orang Semuanya Ngeluh Dulu Baru Dibuka Subhanallah Makanya Prinsip Kita Jelas Yang Kewajiban Kita Kepada Mereka Mereka Baik Kita Dapat Pahla Mereka Dapat Marah Mereka Buruk Mereka Dapat Dosa Kita Tetap Dapat Mahalah Enak Sama Pemerintah Itu Dalam Getatan Kepada Allah Kita Nabi Muhammad Tunaikan Kewajiban Kepada Mereka Mintalah Hak Kalian Kepada Allah Yang Maha Kaya Allah Bakal Ngasih Pemerintah Ngasih Ya Allah Keberkahan Yang Rasakan Di Saudi Arabia Bisa Berimbas Pada Indonesia Indonesia Ini Sangat Kaya Semuanya Kita Punya Saudi Arabia Cuman Punya Oil Cuman Punya Minyak Kekayaan Laut Mereka Enggak Punya Ikan Yang Saya Maksud Atau Hutan Gersang Gimana Atau Kemudian Hasil Tambang Nenun Dia Cuman Punya Minyak Tapi Subhanallah Empat Hal Yang Paling Penting Dalam Kehidupan Kita Yang Pendidikan Kesehatan Listrik Air Free Gratis Dimana Subhanallah Bedanya Kata Satu Beranda Bedanya Cuman Satu Dan Ini Perkataan Satu Beranda Yang Saya Nukil Mereka Cuman Punya Oil Kita Punya Segalanya Bedanya Adalah Kenapa Mereka Makmur Diberkahi Bahkan Ketika Perang Mereka Bantu Orang Perang Pun Dimana Kemudian Banyak Duit Habis Untuk Bantu Yemen Untuk Bantu Surya Tetap Gratis Listrik Air Kesehatan Pendidikan Free Apa Bedanya Menjawab Salat Kita akan Lakukan Menjawab Salatnya Mereka Itu Segera Allah Allah Tutup 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 Bahkan Terkadang Tutupnya Bukan Rolling Doornya Dagangan Cuman Ditutupi Pake Kayak Semuanya Kemes Orang Mikir Ribuan Kali Pengen Nyolong Kita Kemini Market Setumat Kadang Komlet GM Sedikit Hilang Ayo Ketawa Merasa Berarti Saya Juga Pernah Sebentar Saya Saya Pernah Sebentar Masuk Salat Toko Helm Itu Baru Beli Ya Burbaik Sangka Banjar Masin Orang Beragama Masuk Keluar Mana Masya Allah Toponya Sampai Sekarang Gitu Gimana Kita Gak Seudhon Ya Di Masjid Orangnya Bahkan Nanya WC Dimana WC Mbah Itu Mencuntan Gimana Hatinya Itu Hitamnya Hatinya Itu Gimana Saya Bing Ini Sendal Ini Helm Milik Orang Lagi Beribadah Kepada Allah Tuhan Mujuga Subhanallah Jamaskar Yang Keburkahan Adapada Bersegeranya Mereka Menjawab Solat Maka Kita Bersegera Sudah Agak Lama Sini Yang Jelas Jawabannya Adalah Anda Atau Semua Kita Hanya Bisa Merencanakan Dan Kita Melakukan Sebab Kesuksesan Kita Hendari Sebab Sebab Kegagalan Tapi Sudah Kita Lakukan Pun Belum Tentu Sukses Kita Sudah Lakukankun Belum Tentu Kita Selamat Ya Anda Sudah Pakai Helm Sudah Pakai Atribut Lengkap Anda Ambil Lajur Kiri Tentunya Ada Orang Ogel Ogel Dari Sana Tabrak Anda Sudah Mencari Sebab Keselamatan Tapi Orang Enggak Nah Baru Sekarang Ngamang Takdir Kalau Begitu Allah Sudah Tentukan Anda Kala Itu Ketabrak Orang Jadi Tetap Berbaik Sangka Kepada Allah Yang Maha Kaya Silahkan Anda Ingin Memiliki Apa Yang Anda Miliki Ini Bukan Berarti Kemudian Akidah Salah No Kita Hanya Berusaha Mendapatkan Yang Kita Ingin Tapi Jalani Sebab Sebab Cari Yang Halal Dengan Cara Yang Halal Caranya Agar Kemudian Yang Kita Miliki Diberkahi Allah Subhanahu Wa ta'ala Apapun Itu Mobil Sepeda Motor Gadget Cari Dia Dengan Cara Yang Halal Cari Dia Yang Hal Dengan Cara Yang Halal Kadang Kadang Bendanya Itu Sudah Tidak Halal BM Nah Itu Anda Zolim Walaupun Sudah Sangat Jarang Produk Produk Sekarang Sudah Resmi Semua Alhamdulillah Nyaman Dan Yang Anda Gunakan Pun Dihasilkan Yang halal Bismillah Semoga Kemudian Diberkahi Tidak Anda Gunakan Kecuali Hanya Untuk Kebaikan Tidak Anda Selahkan Pada Anda Kecuali Untuk Kebaikan Semuanya Ada Hubungan Satu lagi Ya Dikit Satu lagi Ustaz Bagaimana Membatah Subahat Sudah Salah Tugas Antum Belajar Bukan Berbantah Bantahan Nanti Lain kali Pertanyaannya Dirubah Ustaz Bagaimana Cara Menjawab Kan Enak Ustaz Bagaimana Cara Menjawab Ustaz Bagaimana Membantah Tugas Anda Bukan Bantah Bantah Tugas Anda Saya Semua Kita Nuntut Ilmu Orang Kalau Sudah Tertutup Kayak Yang Tadi Anda Bawakan Seabrok Firman Sabda Tidak Masuk Tidak Masuk Sampaikan Apa Adanya Firman Allah Dengan Pemahaman Yang Benarnya Sabda Nabi Muhammad Selesai Tugas Ngapain Debat Dan Anda Bukan Di posisi Untuk Berdebat Ilmu Gak Ada Yang Anda Nanti Debat Kusir Nanti Tengah Tengah Debat Mentok Ustaz Ditek Ditek Dari Pertama Nggak usah Debat Kalau Gitu Kalau Anda Bakal Ngetek Saya Atau Ngetek Ustaz Ahmad Sibuk Debat Ahli Bidah Tak Takun Gak Apaan Debat Selesaikan Udah Capek Lama Lama Atau Kemudian Kadang Sudah Diladeni Misalnya Ulun Pernah Dulu Zaman BBM Ujungnya Ternyanya Anak Alay Astagfirullah Saya Melayani Orang Alay Dari Tadi Atau Kemudian Sudah Lama Jawab-jawaban Bagaimana Saya Awam Kalau Awam Dari Tadi Jangan Dialog Kalau Anda Awam Enak Benar Dari Tadi Mempertanyakan Firman A Firman B Ayat A Hadis A Hadis B Kemudian Dengan Memahaman Anda Begitu Ini Tidak Punya Ngapain Dari Dialog Kalau Situ Awam Nyampe-nyampein Kan Saya Aja Nyampe-nyampein Apalagi Semua Kita Tidak 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 Selamatkan Diri Dan Keluarga Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ustadz Bagaimana Membantah Subhat Hasil Suatu Dari Yang Haram Maka Hasilnya Haram Ini Dikaitkan Dengan Demokrasi Memilih Pemimpin Maka Pemimpin Tidak Perlu Ditaati Orang HTI Mana Nomornya Belak-belakan Aja Kita Sudah Dibubarin Juga Subhanallah Jamah Sekarang Mukum Pemerintah Kita Tidak Sempurna Pasti Tidak Sempurna Itu Pasti Tapi Apakah Ada Kebaikan Pada Mereka Ada Bahkan Rukun Islam Mereka Yang Ngurus Semua Bahkan Penentuan Masuknya Satu Syawah Satu Ramadan Bukankah Pemerintah Yang nanti Ada Kemudian Pengwaktuan Sholat Mereka Juga Ada Basnas Mereka Juga Ya Ada Dana Khusus Kayak kemarin Kalau tidak Salah Diumumkan Bantuan Pemerintah Untuk Masjid Musallah Berkaitan Dengan Mereka Punya Kesalahan Iya Mereka Punya Banyak Penyimpangan Kita Lihat Nabi Muhammad Sudah Ngomong Waktu Itu Satakudu Umar Ta'rifuna Watumkirun Akan Ada Nanti Memimpin Memimpin Kalian Kenal Mereka Dengan Kebaikannya Tapi Kalian Mengingkari Mereka Karena Mereka Banyak Keburukan Nabi Sudah Ngomong Itu Ini Lengkap Agama Tapi Apa Penentuan Nabi Muhammad S.A.W. Ketika Kita Mendapatkan Memimpin Seperti Itu Dan Ketika Para Sahabat Kemudian Mengatakan Apakah Kita Perangi Mereka Tidak Jangan Gak Boleh Berontak Selama Mereka Menegakkan Salat Diantarakan Ikuti Dalam Ketahatan Kepada Allah Tentang Penyimpangannya Tentang Bahkan Konsepnya Urusan Mereka Dengan Allah Kita Rakyat Kecil Mereka Baik Dapat Pahala Mereka Kita Rakyat Dapat Pahala Karena Kita Mereka Buruk Mereka Tanggung Sendiri Dan Kita Tentang Pahala Karena Kita Tentang Gak Gampangan Itu Yang Banyak Calek Calek Itu Berat Urusannya Berat Apalagi Baru-baru Ini Baru-baru Ini Karena Anda Tau Berapa Gaji Mereka Sebelumnya Gak Sefulgar Itu Dana Apresiasi Itu Apa Dana Apresiasi Masalah KD Kemarin Tanggal Satu Dapat Gaji Tanggal Lima Balas Dapat Gaji Nanti Ada Tunjangan Nanti Ada Dana Reses Ada Dana Perjalanan Ada Dana Aspirasi Sorry Dana Aspirasi 450 Juta Oh Pantes Orang Berbondong-bondong Pengen Iji Di Anggota Dewan Duitnya Banyak Memang Tapi Ingat Pertanyaan Allah Juga Panjang Untuk Anda Anda Kira Anda Hidup Selamanya Anda Tidak Tunaikan Kewajiban Anda Ketika Anda Memimpin Siapapun Anda Wali Kota Gubernur Anda Yang Menghendaki Kepemimpin Ini Bukan Begitu Maka Ketika Anda Mendapatkannya Tunaikan Kewajiban Anda Karena Semua Akan Dipertanyakan Semua Akan Dipertanyakan Semua Akan Dipertanggung Jawabkan Dan Yang Ngomong Seperti Ini Kalau Anda Masih Di Indonesia Anda Salah Ngomong Kayak Gini Kenceng Tampun Sesuatu Yang Dihasilkan Dari Yang Haram Dikaitkan Dengan Demokrasi Memilih Pemimpin Maka Pemimpin Tidak Perlu Ditaati Yang Nanya Kalau Masih Indonesia Anda Salah Anda Keluar Di Negeri Ini Ya Kalau Anda Hanya Seperti Ini Saja Kemudian Anda Masih Indonesia Anda Salah Ke Saudi Arabia Saudi Arabia Pun Tidak Sempurna Mereka Menegakkan Ungkut Islam Tapi Ada Kemudian Kekurangan Salah Tapi Jauh Tentunya Lebih Baik Daripada Kita Bukan Kita Mengecilkan Indonesia Kita Berselangat Makanya Semua Kita Belajar Kecil Kecil Jadi Komunitas Akhirnya Semua Agama Bagus Bagaimana Kondisi Kalian Seperti Itulah Pemimpin Kalian Mencamkan Itu Bagaimana Kondisi Kita Sekarang Kita Suka Buangin Teman Kita Suka Kurangin Teman Kita Dalam Perkara Kecil Suka Korupsi Begitulah Pemimpin Kita Nanti Kenapa Para Sahabat Memiliki Pemimpin Nabi Muhammad Para Sahabatnya Kayak Gitu Dikasih Pemimpin Manusia Terbaik Wallahu Alhamdulillah Jadi Perbaiki Di diri Kita Masing-masing Berharap Dengan Kita Dapat Kemudian Pemimpin Yang Baik Wallahu Alhamdulillah Dan Sekarang Itu Mudah Sekali Tapi Gak Usah Show off Gak Gak Usah Pengen Tampil Gitu Nasihatin Di Tag Pak Ibn Sinanya Nasihatin Di Tag Pak Nggak DM Kan Bisa Maksudnya Lewat Pesan Pribadi Kan Bisa Walaupun Misalnya Cuma Admin Yang pegang Tapi Kan Pesan Sampai Anda Ingin Keluhkan Lu Lakukan Tapi Kan Gak Perlu Sekarang Jadi Jelas Saya pernah Waktu itu Melakukan Kan Tinggal Telepon Anda Pasti Punya Kenalan Anggota DPR Kota DPR Daerah Anda Kan Punya Teman Ada Kejanggalan Telepon Kasih Masukan Karena Mereka Yang Punya Kuasa Bukan Kemudian Kita Yang Hancur Hancur Kayak Di Jembatan Sudah Banyak Paman Pentol Bikin Macet Tapi Gimana Orang Pengen Nyari Duit Bingung Juga Tapi Bikin Macet Ganggu Orang Jadi Dan Bermanfaat Ikhwah Sekalian Inilah Beberapa Jari Berkaitan Dengan Perintah Untuk Mengikuti Yang Man Salaf Tiga Firman Allah Dua Seperti Nabi Muhammad Satu Perkataan Sahabat Dan Satu Dari Tabi'in Dan Satu Dari Ulama Imam Madhan Semoga Semoga Kita Diberikan Kemudahan Untuk Mengikuti Ajaran Ini Dan Istiqah Menjalankannya InsyaAllah Amin Ya Rabbul Amin Subhanak Allah Bi Hamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfir Kawat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Nabi Muhammad Terima kasih.